Udah banyak kusam dan sebagainya nih kayak gini Kayaknya untuk kampakan cocok nih guys Mobil niaga baru ada pickup di depan kita ini harga dari Rp20.000.000 sampai Rp40.000.000an Buat teman-teman yang nyari Veloz nih guys Di Smart Beat ada nih Di depan kita ini adalah Toyota New Avanza Veloz ya Tahun 2013 Automatic Transmission Nah ini kita cek aja dulu ada Agiatya RBS nih Karena sudah ada body kitnya Nah ini buat teman-teman yang nyari R3 GL 2015 nih Ada di depan kita nih Manual Transmission Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia Rp43.000.000an Nah ini adalah Daihatsu Terios TX 2014 nih Wah si kondisi eksteriornya cukup baik Masihnya cukup baik Dan juga interiornya cukup baik nih Teman-teman bisa lihat sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat Dan kita akan cek nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya Di Balai Lelang Smart Beat Ada beberapa unit-unit yang akan dilelang untuk mobil ya disini Dan untuk tata cara lelangnya sudah sering gue infokan Jadi teman-teman bisa langsung cek aja Untuk info lelang langsung search di Youtube Tata cara lelang mobil ala Dozo21 Nanti teman-teman akan mendapatkan video lengkap disitu Jangan lupa juga teman-teman bisa cek di deskripsi Untuk informasi lengkap tentang Balai Lelang Smart Beat nih guys Jadi ada banyak unit yang akan dilelang untuk event-event berikutnya Yang saat ini yang akan dilelang yang ada di depan kita Dan kita nanti akan screening unit-unit yang ada di depan ini Oke guys jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Untuk mendapatkan informasi update feed harian dari Dozo21 Apa aja unit-unit yang ada disini Dan juga harga-harganya berapa aja Teman-teman ikutin video ini sampai selesai Semoga informasinya bisa valid dan juga informatif Buat teman-teman semua Oke guys Karena banyak permintaan untuk mobil-mobil niaga Kita mulai dari mobil yang ada di depan kita nih 20 jutaan Langsung kita cek aja Ini adalah Suzuki Carry Pickup nih 150 ya yang ST 2011 guys Warna biru seperti ini Dengan kondisi pajaknya mati di bulan 10 2019 kemarin Eksteriornya D Interior D mesinnya terkategori di E nih guys Diopnya di 29 juta rupiah Kita sedikit-sedikit screening aja Di bagian eksterior emang kurang ya Interior juga kurang Banyak banget kropos Banyak-banyak penyok-penyok Dan baret-baret nih Headlamp sih masih oke Sisanya kalau teman-teman lihat ke bagian bugnya Ini sudah harus diganti Dan ini udah kayaknya gak layak lagi ya Udah banyak karat dan kropos seperti ini Kalau di bagian interior pun juga Nah ini juga sudah jebol Sudah kropos juga di bagian pintu Dan kusam dan sebagainya nih kayak gini Kayaknya untuk kampakan cocok nih guys Ini ada kropos juga di bagian bodinya Jadi sayang banget nih Udah sangat-sangat gak terawat nih Kalau menurut gue nih guys Nah ini kalau mau buat kampakan juga oke nih Jadi ada satu bongkah mobil di depan kita nih Suzuki Carry Pickup nih guys 1500cc tahun 2011 nih Dengan open di 29 juta rupiah Kalau teman-teman tertarik Nih ada di depan kita nih guys Buruan langsung cek nih guys Nah ini ada mobil yang kelihatan baru di sebelahnya Kita langsung cek nih 60 jutaan doang Seperti apa nih Nah ini adalah Daihatsu Terios TX 2014 nih guys Keren banget nih kondisinya nih Dengan pajak mati di bulan 8 2021 kemarin Eksteriornya kalau menurut gue C interior C mesinnya C Tapi masih cukup baik ya Nah ini kalau kita lihat di bagian luarnya nih Eksteriornya nih sudah dipoles-poles kayak gini Jadi oke banget Bening banget nih kalau menurut gue Masih lengkap semua Di bagian spionnya masih ada chrome-nya dan belum korosi Di bagian atasnya juga masih ada roof rail-nya Headlamp, foglamp masih oke banget nih Masih bening banget kalau menurut gue Interiornya juga kelihatan dari sini nih Masih layak pakai banget nih Sarung joknya masih oke banget guys Dengan kondisi bannya juga masih sekitar 70% Velgnya masih bawaan Nah ini guys Stereos tipe tertinggi di 2014 nih TX nih guys Lari nih buruan nih Stereos TX 2014 Automatic transmission nih ada di depan kita nih Di open di harga 65 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek Di balai lelang smartbeat guys Nah sebelahnya nih Kita langsung cek lagi Ada mobil niaga lagi Pick up Carry lagi guys Di depan kita nih Suzuki Carry Futura 2013 manual transmission Warna putih Dengan pajak mati di bulan 7 2020 kemarin BPKB-nya 14 hari kerja Exteriornya katanya C arah ke D Interiornya C Masihnya C arah ke D Nah ini di open di 42 juta rupiah Kalau kita lihat di bagian exteriornya nih Ada beberapa bintik-bintik yang sudah mengarat seperti ini Wipernya di depan nggak ada satu Tapi ini harus diganti lagi Beberapa penyok-penyok pemakaian Wajar ya mobil operasional Lalu ini di bagian bagnya masih cukup layak pakai Kalau menurut gue ada beberapa karat aja Tapi belum ada yang terlalu ngeropos Belum ada rollbarnya Di bagian interior masih terasa cukup oke Nah ini baru kelihatan nih bagian kropos Ada di bagian bodi depannya Ini pernah di open di 45 juta Sekarang di 42 juta nih udah turun ya Interior masih terasa cukup nih Kalau menurut gue cuma ada beberapa kropos Sudah dipasangkan sound ya di bagian atasnya Dan ini masih cukup layak lah untuk operasional nih Kalau menurut gue nih guys Oke nih kalau teman-teman nyari Suzuki Futura Pick up ya 2013 nih ada di depan kita nih Ini di open di 42 juta rupiah Di Balai Lang Smartbed guys Sebelahnya lagi Pick up 40 jutaan juga Ini ada Futura lagi guys 2014 Dengan pajak mati di bulan 2 2020 BPKB di 14 hari kerja Dan ini di open di 45 juta rupiah Eksteriornya sama D interiornya C Masih yang terkategori D Kalau di eksterior nih Headlampnya masih terlihat oke banget Bending baretan-baretan pemakaian Wajar mobil operasional Untuk kondisi bannya sih Masih cukup layak pakai Ini yang mega carry ya guys Ini mega cargo Jadi untuk bagiannya nih Agak yang sedikit jumbo Atau yang sedikit besar Tapi ada beberapa sudah mengarat Masih cukup layak pakai Tapi akhirnya udah pasti soak nih Kalau begini Sudah ada tambahan Apa ya Rollbar di sini Sisanya sih Masih terkategori Cukuplah kalau menurut gue Langsung kita hidup di interiornya Door trim masih oke Jok sudah sobek-sobek Ya wajar ya Ini pemakaian operasional Kusam banget di bagian dashboard Ini odometer sudah di 118 ribuan guys Dan ini kondisinya kusam Ya masih cukup layak pakai lah Kalau untuk operasional Jadi pick up di sini ada carry semua ya guys Nah ini adalah Suzuki carry Di depan kita 2014 pick up Ini yang terkategori kurang Nah ini di open di 45 juta rupiah Buat teman-teman yang nyari pick up Ini tadi sudah kita cek Mobil niaga baru ada pick up Di depan kita ini harga Dari 20 juta sampai 40 jutaan Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek Di Balai Lelang Smartbit guys Oke kita langsung screening unit berikutnya Yang ada di Balai Lelang Smartbit Di depan kita nih ada Yaris nih guys Kita langsung cek Oke di depan kita ada Yaris tipe E 2011 Automatic Transmission Dengan pajak mati di bulan 4 2021 kemarin Exterior C, interior C, mesin C Di open di 80 juta rupiah Kalau kita screening nih Di bagian exteriornya memang masih terkategori C Cuman agak kusam aja ya Di bagian chatnya Headlamp, foglamp masih cukup Di bagian velgnya masih bawaan dari OEMnya Yaris Dengan kondisinya masih 60-70% Masih cukup tebal nih guys Dan di bagian atas sayang nih Ditambahkan roof rail aftermarket seperti itu Jadi agak keliatan kurang sih Kalau menurut gue ya Di sisanya sih masih cukup resisi Hanya kusam aja Kalau menurut gue Nah ini di bagian belakang guys Sudah divoger untuk kaca belakangnya Spoiler, wiper masih ada Stop lampnya ditutup dengan sticker smoke seperti ini Belum ada sensor parkir di bagian belakang Mufflernya sudah gantian nih guys Kalau di bagian interior sih Katanya masih cukup apik Kalau kita lihat coba Bagian interiornya sih Agak sedikit kusam aja Terus di bagian layout dashboard Masih cukup oke Masih bawaan pabrikan semua Ya kondisi trim dari joknya Ini masih bawaan pabrik Termasuk di bagian doornya Plafon masih cukup oke nih guys Jadi kalau dibilang sih interior Memang masih terbilang C nih Oke guys, di depan kita ada Yaris tipe E 2011 Automatic transmission ini Di open di 80 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Langsung cek di Balai Lelang Smartbit Sebelahnya ada mobil Xenia nih guys Adalah inceran mobil keluarga Kita langsung cek aja dulu datanya Oke guys, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia Tipe R nih 2012 Manual transmission Pajak mati di bulan November 2020 kemarin Eksteriornya C Interior C Masihnya terkategori di C Di open di 80 juta rupiah Kita langsung screening aja dulu Untuk di bagian eksteriornya Kalau gue bilang sih C ya Masih agak cukup Tapi agak kusam aja Headlamp, foglamp masih oke Kondisi ban sih masih Sebenernya tebel sih Cuman sayang ada beberapa yang bocor halus Di bagian depan sebelah kiri Sisanya masih terbilang cukup resisi Untuk di bagian sebelah kanannya pun Juga masih terbilang cukup resisi nih guys Masih oke banget sih Kalau menurut gue Di bagian interior masih juga cukup aman Nah kalau untuk di bagian belakangnya nih Stop lampnya masih oke banget ya Kayaknya gantian nih masih kayak baru banget Ada dua titik sensor parkir Wiper spoiler juga masih cukup Dan ini kondisinya masih cukup oke lah Kalau menurut gue nih guys Nah nih, buat temen-temen yang tertarik di depan kita nih Ada Daihatsu Xenia R 2012 Manual transmission Saat ini di open di 80 juta rupiah Buat yang tertarik Temen-temen langsung cek di Balai Lang Smart Pit nih guys Lanjut guys Ada Veloz nih Yang di incer-incer juga banyak orang Kita cek dulu nih Veloz nya Oke guys Di depan kita nih ada Neo Avanza Veloz 1500cc Tahun 2013 Automatic transmission Exterior C Interior C masinya terkategori di C Di open di 100 juta rupiah Oke ini adalah penampakan dari Veloz 2013 guys Dengan kondisinya sih masih cukup oke banget ya Masih cukup shiny Ini masih oke banget Headlamp, fog lamp masih oke Ada beberapa memang baretan-baretan kasar Di bagian bumper depan sebelah kiri Dan membuat tidak presisi di bagian fender Dan juga bumper sebelah kirinya Velg saya yang sudah gantiin seperti ini Tapi kondisi ban masih 70% Di bagian sampingnya nih masih terbilang cukup presisi Dan masih cukup shiny nih Menurut gue Nah kalau kita lihat di bagian kanannya nih Juga masih oke banget Masih terbilang cukup sangat-sangat layak pake ini guys Nah ini adalah di bagian belakangnya Stop lamp masih oke Dua titik sensor parkir di belakang Ini kondisi yang metik ya Di foger untuk kaca belakangnya Ini baretan-baretan bodinya nih Hanya di sped-sped aja Sudah minor banget nih guys Sedikit nih kita lihat di bagian interiornya Untuk di interiornya Sarungnya sudah diganti warna orange dan beige seperti ini Masih bawah pabrikanya Di bagian konsol tengahnya dan juga entertainnya Cluster meter masih oke Dashboard juga masih oke Termasuk di bagian plafon nih masih cukup baik sih Kalau menurut gue nih cukup untuk keluarga nih keren banget sih Kalau menurut gue masih terbilang oke banget nih Di bagian interiornya guys Buat teman-teman yang nyari Veloz nih guys Di smartbeat ada nih Di depan kita ini adalah Toyota New Avanza Veloz ya Tahun 2013 Automatic transmission Ini diopen di 100 juta rupiah Di balai lelang smartbeat Buat teman-teman yang tertarik nih buruan guys Jangan sampai keduluan orang lain nih guys Veloz 100 juta rupiah tahun 2013 Masih kondisi cukup istimewa nih Ada lagi mobil kecil guys Agia Nah ini kita cek aja dulu ada Agia TRDS nih Karena sudah ada body kitnya Oke guys di depan kita nih ada Agia TRDS 2014 Manual transmission Dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin Exterior chain interior chain masinya terkategori di C Diopen di 71 juta rupiah guys Oke guys kalau kita lihat di bagian eksteriornya Ini untuk di Agia TRDS nih masih cukup baik ya Headlamp, foglamp masih oke Walaupun sudah ada yang dikuningkan seperti ini Velg masih OEM bawaan dari Agia nya Dengan kondisi ban masih cukup layak pakai 50-60% nih Masih cukup presisi dari fender sampai quarter nih Masih oke banget nih guys Kalau untuk di bagian belakangnya pun juga masih oke Stoplamp masih terbilang oke Belum ada sensor parkir di bagian belakangnya Cuma sudah ada beberapa X repair di bagian body kitnya nih Cuma gak masalah itu minor Polosan seperti ini ya Belum ada wipernya Nah ini adalah di bagian sebelah sisi kirinya Masih terbilang cukup oke nih kalau menurut gue nih Lalu kita coba intip di bagian interiornya guys Di bagian armrestnya, di door trimnya nih ditutupin dengan stiker karbon seperti ini Jadi menghindari kusam ya Biasanya kan kusam nih di bagian-bagian sini nih Bisa di cat atau bisa di stiker Jadi ini masih kelihatan oke Untuk di bagian layout dashboardnya Sudah ada X sticker kayaknya bekas holder atau bekas tempelan apa ya Kayaknya di bekas tempelan dashboard nih Jadi masih belum hilang Tapi kondisinya sih masih terkategori cukup sih Untuk di bagian joknya diganti dengan sarung warna merah hitam seperti ini Tapi masih kondisi oke nih guys kalau menurut gue Nah ini guys buat teman-teman yang nyari mobil kecil ya LCGC nih Di depan kita ada Agya 2014 tipe G TRDS nih manual transmission Saat ini di open di Rp71 juta Ada di Balai Lelang Smartbit Langsung aja teman-teman cek Balai Lelang Smartbit nih guys Untuk update-nya mobil-mobil yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbit Next lanjut nih ada R3 GL di depan kita nih Kita coba cek dulu nih datanya Di depan kita nih ada Suzuki R3 GL 2015 Manual Transmission guys Dengan pajak mati di bulan November 2020 kemarin Eksterior C, interior C, mesin C di open di Rp100 juta Coba kita screening dulu Di bagian eksteriornya kalau gue bilang sih masih terkategori cukup Walaupun agak kusam sedikit di bagian catnya ya Headlamp, foglamp masih oke Velg masih bawa Noem dari R3-nya Kondisi ban kurang lebih 50% Masih terbilang cukup presisi untuk di bagian sisi-sisinya Tapi ini agak sedikit kusam aja Butuh cuci poles, quarter, dan segalanya nih masih presisi nih guys Di bagian belakang stoplamp masih oke Dua titik sensor parkir Dan ini agak kusam aja sih kalau menurut gue nih Sayang nih jadi harus dipoles-poles lagi Biar kelihatan lebih bening lagi aja guys Ini kayaknya udah bekas repair jadi catnya agak belang Sisanya sih masih terkategori cukup presisi Kita intip sedikit di bagian interior seperti apa Di bagian interiornya sih door trim masih cukup oke ya Kiri dan kanan depan belakang Terus di bagian joknya nih masih disarungkan seperti ini Jadi trim bawaan pabriknya masih cukup baik Layout dashboard masih oke Dalemannya juga masih bersih, masih wangi nih guys Jadi untuk di bagian interior sih masih terkategori cukup baik nih guys Nah ini buat teman-teman yang nyari R3 GL 2015 Ini ada di depan kita nih Saat ini di open di SmartBit di 100 juta rupiah Yang tertarik dengan R3 GL nih untuk keluarga nih guys Langsung aja nih balai dalam SmartBit guys Oke guys lanjut di depan kita nih Ada Daihatsu Senia 43 juta rupiah Kita coba cek aja dulu Oke guys ini adalah Daihatsu Senia Kayaknya masuknya yang ke 1000 cc Tahun 2013 manual transmission Pajaknya lumayan nih guys Bulan 4 2018 kemarin Dengan eksteriornya C Interiornya mesin C Coba nanti kita akan cek Di open di 43 juta rupiah Oke guys di depan kita ini adalah penampakannya dari Senia Banyak banget nih baret dan juga pecah-pecah di bagian body ya Termasuk di bagian bumper sebelah kanan nih Sudah ada baretan kasar Mika headlampnya pecah Belum ada foglampnya di tipe ini ya Velgnya kaleng seperti ini bawah dari pabrikanya Dan kondisi beberapa baret-baret kasar Juga ada di bodinya Termasuk kusam ya guys Sebelah kiri dari depannya Ini ada beberapa baretan kasar nih guys Jadi harus di repair lagi dengan bumper renggang seperti ini Headlamp sih masih terkategori aman Kusam di bagian body sudah ada nge-mate Seperti ini nih di bagian panel pintu kiri depan dan belakang Lalu ada beberapa baretan-baretan kasar juga nih guys Ya kondisinya sih agak kurang ya kalau menurut gue Ini adalah di bagian belakang Ada beberapa penyak-penyak di bagian bumper Dan ini kalau gue bilang banyak juga sih PR-nya ya Oke jadi buat teman-teman yang tertarik nih Dengan mobil 40 jutaan Ada scene-nya Ini maksudnya kalau nggak salah yang 1000 cc ya Karena datanya kurang lengkap disini Tahun 2013 manual transmission Dia punya di 43 juta rupiah Pajaknya lumayan nih di bulan 3 2018 Jadi buat teman-teman kalau tertarik dengan ini Langsung aja cek dokumen dan juga cek fisik dari mobil ini Di Balai Lelang Smartbeat Oke guys mungkin sekian aja untuk informasi di Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua Masih banyak nih stok di Balai Lelang Smartbeat Termasuk truk juga dan beberapa mobil-mobil lainnya nih Ini adalah mobil-mobil stok yang masih belum dilelang Yang akan dilelang untuk event lelang berikutnya nih Yang ada di sebelah depan kita nih guys Jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Balai Lelang Smartbeat Langsung aja cek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang Smartbeat Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Untuk mendapatkan informasi update atau feed harian dari Dozo21 Akhir kata jangan lupa di-like dan di-share sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax